seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok Jangan lupa like comment subscribe serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang Reaksi Xiaoyan cepat dan reaksi orang lain juga cukup cepat tepat ketika Xiaoyan berbalik dan pergi Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan perang setelah itu mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan suosh petik satu petik satu Cao Ying ada di depan semua orang yang melarikan diri terlebih lagi dia adalah yang pertama melarikan diri saat penghalang ruang itu pecah namun beberapa saat nafas setelah dia berteriak sesosok tubuh melintas dari belakangnya dalam sekejap mata sosok itu telah menyusulnya mata cantiknya menyapu untuk melihat siapa orang itu siapa lagi yang bisa menjadi sosok selain Xiaoyan mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama sebaliknya mata mereka melirik satu sama lain sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah dalam beberapa kilatan mereka lari ke hutan luas Cez jangan biarkan siapapun dari mereka pergi petik petik satu petik satu pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang ruang telah rusak dengan cepat oleh Cao Ying dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara lantang dimengerti petik satu petik satu selusin ditambah pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam setelah itu mereka mulai menyebar secara teratur mengejar para individu yang melarikan diri saat mereka melakukannya aku ingin tahu berapa lama kamu bisa berjuang petik satu petik satu mata dingin pria berpakaian hitam itu melesat ke arah Xiaoyan dan Cao Ying menghilang dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar ruang sekitarnya perlahan-lahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini kecepatan keduanya secepat kilat tubuh mereka melintas di antara hutan dan menghilang chi petik satu petik satu dua orang bergegas keluar tanpa memutar kepala mereka tiba-tiba muncul riak dari pohon di samping mereka sesosok segera muncul dari dalam kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiaoyan dan Cao Ying tatapan mereka bergegas menyapu dan menemukan bahwa itu-itu adalah Songking Joy melintas di wajah Songking ketika dia melihat mereka berdua kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas dan berkata cepat pergi ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu dia tahu bahwa itu kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiaoyan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka bahkan sedikit sebaliknya tubuh mereka mereka melintas dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan wajah Songking berkedut ketika dia melihat ini namun dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain saat ini dia melepaskan kecepatannya ke maksimum dan diikuti dengan cepat mereka bertiga liar melarikan diri di dalam lautan pepohonan target mereka adalah puncak gunung jika mereka ingin menyingkirkan douzun yang berpakaian hitam mereka harus menarik sesuatu yang dia takutkan satu-satunya yang bisa bertarung melawan douzun berpakaian hitam ini sepertinya adalah monster terakhir di puncaknya tiga tokoh bergegas di atas hutan seperti badai liar menyebabkan daun layu di tanah menari ekspresi Xiaoyan adalah serius cahaya perak yang terang terus-menerus muncul sosoknya yang berkedip kadang-kadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan-lahan akan menyebar berderak kaki Xiaoyan baru saja mendarat di pohon besar ketika dia meringkuk lututnya dia baru saja meminjam kekuatan untuk menembak maju dengan cepat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah kakinya melengkung di busur aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang bang petik satu petik satu segera setelah sosok Xiaoyan ditarik kembali ruang jarak pendek dari tempat kakinya tiba-tiba terdistorsi sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana matanya yang dingin menyebabkan hati kelompok Xiaoyan tenggelam kecepatan kamu cukup cepat sayangnya itu masih tidak cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik Xiaoyan trio sebelum tertawa kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat ini orang ini memang bermasalah untuk ditangani jangan buang waktu dari diri yang mulia ini pria berpakaian hitam itu tampaknya telah kehilangan kesabarannya secara bertahap matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya setelah itu ia membentuk cakar tangan kristal energi cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya the kristal cakar menghilang kemana-mana hati-hati hati Xiaoyan bergetar ketika dia melihat cakar kristal menghilang jadi dia buru-buru meneriakan peringatan setelah saling bertukar pukulan dengan pria berbaju hitam ini sebelumnya Xiaoyan menyadari betapa menakutkan lapisan kristal biru tua itu trio Xiaoyan telah dipisahkan menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang intens sementara tiga dari mereka mengundurkan diri segera cakar kristal secara paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam dari kelihatannya dozun yang berpakaian hitam berencana menyerang Cao Ying terlebih dahulu ketika cakar tangan itu datang Cao Ying sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa itu ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang dipadatkan ini oleh karena itu dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan Xiaoyan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya ekspresi mereka berubah mata Song Qing sedikit berkedip sesaat kemudian dia dengan kasar menggertakkan giginya saat kakinya menekan cabang pohon tubuhnya melarikan diri ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata Xiaoyan merajut alisnya ketika melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian dia menatap Cao Ying yang sangat menahan diri sambil mengatupkan gigi peraknya yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu tapi dia, Xiaoyan, benar-benar tidak dapat setelah menghela nafas dalam hatinya lagi Xiaoyan menjentikkan jarinya sosok berwarna perak bergegas keluar dari storage ringnya setelah itu, dengan cepat muncul di depan Cao Ying menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya Retak The Earth Demon Pupet baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan kasar menyambarnya Satu hanya bisa melihat tubuh yang jauh kuat segera membentuk banyak garis retak Bahkan ada suara rendah dan dalam dari daging yang meledak Pergi Xiaoyan segera berteriak keras setelah menggunakan Earth Demon Wayang untuk membantu Cao Ying menahan serangan itu Tangan bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying Matanya yang cantik segera melihat Xiaoyan dengan cara yang mendalam Bibir merahnya dengan lembut melebar Sedikit suara ditransmisikan ke telinga Xiaoyan Terima kasih Petik 1 Petik 1 Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar Dia tidak tinggal lama Tubuhnya yang halus bergerak Dan dia dengan cepat bergegas ke hutan Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan Dia buru-buru menarik Earth Demon Wayang Yang hampir berubah menjadi sisa kembali ke storage ringnya Cahaya perak berkilat di bawah kakinya Setelah itu, ia melepaskan gerakan kilat 3000 sampai batasnya Dia ditemani oleh serangkaian gambar setelah dia bergegas ke hutan lebat di arah lain Ekspresi Douzun yang berpakaian hitam akhirnya menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil apapun Matanya yang dingin menyapu arah tempat ketiga orang itu melarikan diri Mereka segera berhenti di tempat di mana Xiaoyan berangkat Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan kamu kali ini Petik 1 Sebuah suara lantang dipancarkan dari mulut Douzun yang berpakaian hitam Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh Dari kelihatannya, intervensi Xiaoyan benar-benar membuatnya marah Sosok Xiaoyan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat Ekspresinya saat ini gelap dan serius Meskipun tidak ada sosok Douzun hitam di belakangnya Dia samar-samar merasa bahwa itu dia sedang dikunci oleh orang itu Jelas, orang itu telah memilih Xiaoyan di antara trio itu Bajingan, jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu Aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus benar-benar terluka serius Petik 1 Sosok Xiaoyan terus membebankan biaya untuk jarak jauh Tapi itu terkunci pada perasaan tidak melemah Sebaliknya, itu menjadi lebih intens Segera kilatan sengit melintas di mata Xiaoyan Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun Tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiaoyan jika Douzun ini tidak memiliki gigi yang bagus Setelah pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan, kecepatannya meningkat Pada akhirnya, Xiaoyan hanya bisa melihat garis hitam buram bergegas melalui udara dari fober istirahat Namun, dia tidak dapat melihat semua itu ketika dengan liar bergegas melewati Kaki Xiaoyan menginjak udara kosong Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat puncak gunung, yang mendekat Chi, petik 1, petik 1 Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut segera setelah napas dilepaskan di dalam hatinya Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dihentikan secara paksa Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang mendalam saat dia melihat cabang pohon yang jaraknya dekat dengannya Seorang tokoh manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki disilangkan di tempat itu Terlepas dari seberapa cerdasnya mangsa, itu tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu Douzun yang berpakaian hitam mengangkat matanya Tatapannya melirik acu-ta'acu pada Xiaoyan saat ia dengan galak tertawa Xiaoyan, diri yang mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang akan muncul dan menyelamatkan kamu kali ini Aku pasti akan mengambil flem surgawi kamu 1.1 Sebuah pikiran tiba-tiba melewati hati Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata ini Matanya menyapu Douzun yang berpakaian hitam Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru Kamu, kamu Old Mugu 1.1 Douzun yang berpakaian hitam sedikit terkejut ketika mendengar ini Setelah itu, senyum biadab di wajahnya menjadi lebih menonjol Dia bertanya Bisakah kamu mengenali aku? 1.1 Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Douzun berpakaian hitam tidak menyangkal apa-apa Orang ini Memang Old Mugi Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu tiga kepala raksasa dari Pil Tower dan memasuki Real Empil Itu juga sama bagusnya dengan kamu mengenali aku Kamu setidaknya bisa mati mengetahui mengapa Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kita berdua memiliki hubungan Jika kami benar-benar membicarakannya, kamu mungkin bahkan harus memanggil Paman Guru diri yang mulia ini Mumu Gu tertawa dalam cara yang gelap dan dingin TL, Guru Paman Junior Guru seseorang yang berbagi guru yang sama dengan guru seseorang Aku tidak begitu diberkati Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar ini Old Mugi tertawa dan tidak keberatan Matanya agak panas saat dia menatap Xiaoyan Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri Aku pertama akan membunuhmu dan mengambil jiwamu Diri yang mulia ini memiliki metode sendiri untuk membuat kamu mengungkapkan mantra api Petik 1 Setelah tertawa dengan cara yang padat dan dingin, Old Mugi mengepalkan tangannya Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru dalam, sekali lagi muncul di depannya Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar menghilang dengan cara yang aneh Ekspresi Xiaoyan juga berubah ketika dia melihat cakar besar menghilang Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa itu benda ini bisa menembus ruang itu sendiri Itu sulit dipahami, sehingga sulit bagi seseorang untuk mempertahankannya Xiaoyan tidak salah Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiaoyan terkonsentrasi Sebuah cakar kristal besar bergegas keluar dan menangkapnya Momentum cakar besar sangat mengejutkan Xiaoyan juga mengerti betapa menakutkannya benda ini Bahkan Earth Demon pupet hampir pincang ketika cakar itu mencengkeramnya Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput Namun, untungnya dia sudah siap Saat cakar besar muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan melintas sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci ke arahnya Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa meter jauhnya Ham, petik 1 petik 1 Old Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiaoyan Tawanya baru saja terdengar ketika Xiaoyan terpesona Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa Sekali lagi muncul dengan cara yang aneh Setelah itu, tangan meraih dengan kecepatan seperti kilat Ruang sekitarnya sekali lagi dipadatkan Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah Tangan besar kristal ini benar-benar terlalu sulit untuk ditangani Itu sangat sulit bahkan menghindarinya Seorang elit douzun memang luar biasa Xiaoyan tiba-tiba mengertakkan giginya karena banyak pikiran melintas di hatinya Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan kejam Douqi di dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini Arusnya benar-benar diperlukan untuk terlibat dalam pertempuran terakhir abis-habisan Cakar besar itu melintas Ini terbuka dan seperti cakar hantu yang mencubit kepala Xiaoyan Ekspresi Xiaoyan punya menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar tumbuh lebih besar di matanya Segel tangannya berubah saat dia melakukannya Skyfiretri Mysterious Chang'e Perubahan pertama Petik satu Petik satu Skyfiretri Mysterious Chang'e Perubahan kedua Petik satu Petik satu Dua teriakan terdengar satu demi satu dalam hati Xiaoyan Menyebabkan douqi dalam tubuhnya tiba-tiba melambung Ruang yang memadat di sekitarnya juga menjadi lebih rileks Skyfiretri Mysterious Chang'e Perubahan ketiga Petik satu Petik satu Mata jahat Xiaoyan memandang Old Mugu dengan senyum ganas di wajahnya Dia menghirup nafas dalam-dalam Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap menggunakan seluruh kekuatannya Sama seperti segel tangan Xiaoyan terbentuk, ruang di depannya aneh terdistorsi Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang terdistorsi dan berdiri di depan Xiaoyan seperti menara logam Nafas yang besar dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai menyapu ketika itu muncul Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seseorang, melainkan sebuah gunung yang mendukung langit Hihi, membunuh secara terbuka di wilayah aku Kamu benar-benar tidak memberi aku wajah apapun, kan? Petik satu Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa kasar di depan mata Xiaoyan yang tercengang Setelah itu, sosok itu mengatup lima jari tangannya dengan erat Pukulan tanpa gerakan mewah tiba-tiba dilemparkan Dan itu sangat bertabrakan dengan cakar besar Bang Petik satu Petik satu Keduanya bertabrakan Cakar besar seperti kristal Yang memiliki kekuatan luar biasa yang luar biasa Telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter Setelah itu, ia terbang di udara dan samar-samar mengungkapkan beberapa retakan Siapa yang datang Petik satu Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Old Mugu menangis dengan marah setelah terkejut Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Old Mugu terdengar ketika tawa memikat tiba-tiba bergema di atas hutan Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain Namun, kamu tidak dapat membunuh Xiaoyan Ziyan Petik satu Petik satu Xiaoyan, yang dalam keadaan tercengang, segera menjadi lebih terkejut ketika dia mendengar suara yang familiar ini Joy dengan cepat melonjak ke matanya Terima kasih telah menonton!